Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ngatiman, saya sebagai Sekretaris Desa Panditan Sedikit cerita tentang Desa Panditan Desa Panditan adalah terdiri dari dulunya Dulunya ini Desa Panditan ini batu bendito Batu bendito ini ceritanya nenek-nenek saya Nenek moyang dari Desa Panditan Ini apabila ada orang yang mau membelah atau berniat jahat Mungkin orang itu sakit itu kena azab Hai generasi milenial Ada yang tahu Desa Panditan enggak? Desa Panditan merupakan salah satu dari 12 desa Yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasurwan Desa ini terletak di dataran tinggi Sehingga suasana yang ada di desa ini Terasa sangat sejuk Ditambah lagi pemandangan alam yang begitu indah Luas wilayah Desa Panditan ini Kurang lebih 418,50 hektare Dengan batas wilayah bagian utara Desa Watulumbung Bagian timur Desa Banjarimbuh Bagian selatan Hutan Negara Dan bagian barat Desa Bulukandang Visi Desa Panditan adalah Terwujudnya Desa Panditan yang berakhlak mulia, aman, sehat, dan sejahtera Dalam penawungan pemerintahan desa yang demokratis dan amanah Desa Panditan terbagi menjadi 3 dusun Dusun Kerajaan I, Dusun Kerajaan II, dan Dusun Kerajaan III Jumlah penduduk di desa Panditan ini Kurang lebih 2828 jiwa Yang terdiri dari 1405 laki-laki Dan 1432 perempuan Misi Desa Panditan meningkatkan kualitas hidup Yang beragama, sosial budaya, dan kesehatan masyarakatnya Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia Meningkatkan pembangunan ekonomi, perdesaan, dan pariwisata Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat Mayoritas penduduk desa Panditan Bekerja sebagai petani buah dan sapi perah Setiap pagi dan sore Kita akan melihat pemandangan masyarakat Mencari dan membawa rumput untuk pakan ternak Dan membawa susu untuk disetorkan ke kooperasi Ada dua kooperasi susu yang menampung susu-susu yang diperah oleh warga Di antaranya kooperasi suka makmur dan kooperasi tirtor jomulyo Di mana kooperasi tirtor jomulyo ini dididikan oleh masyarakat Panditan sendiri Selain susu, masyarakat juga melakukan aktivitas berkepun Seperti kopi, pisang, dan buah-buahan lainnya Masyarakat Panditan terkenal dengan keramahan dan gotong royongnya Gotong royong merupakan kegiatan rutin warga Panditan Yang bertujuan menjaga kekompakan, keharmonisan, dan kekeluargaan Salah satu bukti kekeluargaan adalah Tegur sapa antar masyarakat yang kuat Guna menjalin silaturahmi di antara mereka Desa Panditan didomisili oleh penduduk beragama Islam Terlihat dari setiap rusun ditemui tempat ibadah umat muslim Seperti masjid, musola, dan juga terdapat beberapa ormas Desa Panditan memiliki beberapa tempat pendidikan Seperti TK, SD, dan SMA Juga terdapat TK dan Madrasah Yang membantu anak-anak akan pengetahuan dan keagamaan Fasilitas umum yang dimiliki desa Panditan adalah Puskismas pembantu dan lapangan sepak bola Di desa Panditan juga terdapat peninggalan nenek royong Yang berupa pendanyangan Dimana pendanyangan ini Dulunya digunakan sebagai tempat ritual Panditan jaya! Panditan luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!